Inilah lahan kering seluas 2.000 meter persegi di desa Kuangsen, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Saat ini lahan kering itu sedang dalam proses pemerataan dengan urukan. Rencananya akan dibangun pabrik es. Pabrik es tersebut dibangun oleh salah seorang pengusaha asal Semarang. Kabit Prasarana dan Sarana Pertanian Disperta, Kabupaten Madiun, Parna menyatakan koordinat lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi yang telah diuruk sejak sepekan lalu tersebut berada di luar kawasan LP2B. Kapasitas dinas pertanian sendiri tidak bisa memberikan izin rekomendasi, namun hanya sebatas memberikan informasi terkait lahan yang akan digunakan untuk usaha tersebut dan melakukan survei serta cek lapangan untuk memastikan koordinat tidak menabrak kawasan LP2B. Untuk rencana pembangunan pabrik es yang ada di Jiwan, itu beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan permohonan informasi atau hasil kajian LP2B koordinas. Kemudian kita terjun ke tim untuk men-survey lahan tersebut melalui titik koordinat yang dimaksud. Dan Alhamdulillah dari apa yang diminta bahwa lahan tersebut memang keberadaannya sudah di luar LP2B. Itu perusahaan dari mana kalau berada dan luas lahan berapa Pak kira-kira? Untuk perusahaan kita dari PT Semarang, tapi yang mengajukan di sini masih perorangan, belum menyebutkan dari PT-nya. Selama ini dalam proses perizinan sesuai regulasi yang ada di Kabupaten Madiun, ditetapkan melalui satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP.